DOC bionuklir sahabat ya sehingga nantinya pupuk kita enggak habis-habis sahabat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani selamat ya sudah menyaksikan video ini dengan teman-teman menyaksikan video ini teman-teman akan teredukasi akan mendapatkan pencerahan dari Maman Adj channel bahwa teman-teman kalau membuat bionuklir itu enggak harus membuat baru kembali tapi cukup dengan memperbanyak saja dengan punya NPK 16 kita waktu itu 3 kg dengan pupuk vertipos 2 kg sampai saat ini masih ada sahabat ya ini akan lama banget habisnya sahabat ya ini akan awet nah sahabat Tani seperti apa sih rahasianya kita saksikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah tanaman timun Mira kita sudah mulai berkumis sore ini sahabat ya tadi pagi belum nampak kumisnya nah ini tangannya Alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak ada kumis kalau bahasa kita mah tapi sebetulnya ini adalah tangan ya tangan-tangan dari tanaman timun nanti mereka merambat dengan ini dengan tangannya ini sahabat ya nah ini untuk pupuknya kita menggunakan bionuklir ya dari umur 8 hari dan tadi juga kita lakukan pemupukan dengan NPK mutiara yang dibuat bionuklir dan vertipos yang dibuat bionuklir sahabat ya ini sudah dua kali kita lakukan pemupukan dengan pupuk bionuklir dan satu kali menggunakan kalsium dan juga asam humat untuk yang 5 HST itu sahabat ya jadi totalnya sudah tiga kali melakukan pemupukan sahabat ya nah sahabat Tani karena pupuknya sudah kita gunakan sahabat ya maka pupuk kita itu tidak harus beli pupuk lagi kita perbanyak dari sekarang sehingga nanti minggu depan kita sudah punya pupuk lagi sahabat ya jadi pupuk kita nggak habis-habis bagaimana caranya yuk kita langsung saja ke tutorialnya nah sahabat Tani pada hari ini kita akan memperbanyak bionuklir NPK 16 yang sudah mulai susut sahabat ya nah ini kita akan perbanyak nah untuk memperbanyaknya kita hanya menambahkan ini ampas kopi sedikit sebagai pengganti gula sahabat ya kemudian kita akan tambah dengan POC asam amino yang mana POC asam amino itu bisa menggantikan NPK sahabat ya nah nah sahabat Tani untuk asam amino nya ini sudah kita buat beberapa bulan yang lalu sahabat ya ini kita akan tambahkan ke sini nah seperti ini bentuknya kita perlihatkan nah seperti ini ini kita akan menambahkan ke sini untuk menambah NPK sahabat ya sahabat Tani seperti ini ketika bertemu asam amino dengan POC Bionuklir sahabat yang lebih banyak jadi kita bisa pakai Bionuklir sahabat ya Nah ini kita akan jadikan untuk menambah Bionuklir kita yang sudah menyusut sahabat ya ya selanjutnya sahabat Tani kita masukkan ampas kopinya sahabat ya ya ininya kita kasih air dulu sahabat ya untuk airnya kita pakai ini air pupuk Bionuklir juga dari vertipos tapi ya pupuk pospat sahabat ya kita cuci ininya kalian nambah air yang NPK 16 nya sahabat ya kita tambah dengan air yang dari pupuk pospat ya Bionuklir pospat sahabat nah kita tambahkan ke sini sahabat nah jadi video ini juga sebagai klarifikasi temen-temen ya siapa tahu aja temen-temen ada yang penasaran nanti kok katanya Bionuklir NPK nya nggak habis-habis nah karena kita tambahkan setiap setelah selesai melakukan pemupukan kita selalu tambahkan dengan cara seperti ini salah satunya sahabat ya sehingga nantinya pupuk kita nggak habis-habis sahabat ya dan untuk yang ini ini juga nanti kita akan tambah dengan air jakabak sahabat ya supaya yang ini juga nggak habis-habis sahabat ya Nah selanjutnya kita aduk sahabat Oh ya mungkin teman-teman bertanya ini asam aminonya bahannya apa aja ini bahannya ampas kopi sedikit buah papaya sahabat ya kemudian telur bungker ya telur yang tidak menetas kita fermentasi menjadi asam amino sahabat ya dan tentunya dengan air jakabak sahabat ya ditambah gula merah juga sahabat ya Nah sahabat ini sekarang kita tinggal fermentasi ini pupuk Bionuklir tambahan yang ditambah dengan asam amino sahabat ya Oh ya ini kurang penuh kita tambah lagi sahabat ya ya kalau teman-teman punya gula merah bisa ditambahkan atau molase sahabat ya kebetulan lagi nggak ada nih gulanya kita pakai ampas kopi saja sebagai pengganti gulanya sahabat ya ya sudah penuh sahabat kita tinggal tutup dengan kain lalu kita ikat dengan karet sahabat ya nah sahabat ini ini kita fermentasi lagi selama tujuh hari sambil menunggu jadwal pemupukan berikutnya sahabat ya Oke sahabat Tani untuk yang ini kita tambah mikrobanya sahabat ya dengan tanah hutan sahabat ya supaya lebih jauh lagi kita tambah lagi dengan tanah hutan sahabat ya kita tambah tanah hutan 5 genggam sahabat ya kita aduk dulu sahabat sebelum ditambah air jakabah sahabat ya oke sahabat Tani selanjutnya kita tinggal tambah dengan air jakabah baru sahabat ya seperti ini sahabat iya sepertinya masih kurang kita akan ambil lagi air jakabahnya sahabat ya oke sahabat Tani kita tambah lagi karena belum penuh sahabat ya ya udah penuh selanjutnya kita aduk dulu sebentar kemudian kita tutup kembali wow jakabahnya tumbuh disini teman-teman lihat disini tumbuh jakabah iya sekarang kita tinggal ikat dengan karet sahabat ya kita tutup pakai genteng selanjutnya kita tutup pakai karung supaya tidak kepanasan sahabat ya timpah dengan batu supaya tidak jatuh ininya tutupnya sahabat ya seperti ini oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau